Halo, kembali lagi di GWP Media Channel bersama Kakak Karey. Nah, kali ini Kakak bakal membahas soal tentang predisi UTBK ataupun SNBT, khususnya untuk sumber PK. Nah, untuk pembahasan soalnya, langsung simak penjelasan berikut. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GWP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di GWP Media.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GWP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga lho. Yuk, data sekarang! Nah, di sini jadi ada soal simulasi ya, yang dikeluarkan oleh SNPMB. Jadi di sini Kakak ambil 3 sampel soal PK ya, nanti ada beberapa tipe, ada yang pilihan ganda, kemudian ada yang tabel benar-salah, dan ada juga yang tipe isian singkat ya, ini yang paling terbaru nih. Oke, di soal yang pertama ini yang normal banget ya, jadi soal pilihan ganda gitu ya. Bilangan 4 angka, ya itu adalah, kita tulis lagi aja ya, A094. Jadi ini bilangan 4 angka ya, A-nya itu kita belum tahu, yang kurang dari Rp6.000, ya ingat, kurang dari Rp6.000. Jika bilangan tersebut oke dibagi 3 bersisa 1 maksudnya, maka nilai A-nya berapa? Oke, kita harus tahu dulu syaratnya ya. Jadi kalau bilangan yang habis dibagi 3 dulu nih, ya, yang habis dibagi 3, itu biasanya gimana ciri-cirinya Kak? Kiri-cirinya adalah, ya, jumlah dari digitnya, jumlah semua digitnya, jumlah semua digit, itu akan habis dibagi 3, ya. Habis dibagi 3. Contohnya gimana Kak? Contohnya 27. Apakah 27 itu habis dibagi 3? Kita cek ya jumlah semua digitnya. 2 ditambah 7. 2 ditambah 7. Ya, kita jumlahin semua digitnya. 9. Apakah 9 habis dibagi 3? Ya, ya, karena kita tahu 9 habis dibagi 3, maka angka 27 ini atau bilangan 27 ini dihabis dibagi 3. Nah, berarti supaya ini habis dibagi 3, itu jumlahnya harus habis dibagi 3. Tapi kalau pengen bersisa 1, maka jumlahnya juga ketika dibagi 3 nanti harus bersisa 1. Oke, kita cek ya, di sini itu adalah jumlahnya baru 13, ya, 0 tambah 9 tambah 4. Jadi kita mau cari nilai A-nya berapa nih, ya. Jadi kan ini A tambah 0 tambah 9 tambah 4, hasilnya adalah A tambah 13. Supaya dia dibagi 3 bersisa 1, maka jumlah digitnya juga harus ketika dibagi 3 bersisa 1. Kita cek ya, kalau A-nya dulu 1. Kalau 0 nggak mungkin ya, karena kalau 0 depannya itu cuma angkanya 94. 94 itu adalah bukan bilangan 4 angka ya, dia cuma 2 angka. Oke, kita mulai dari A-nya 1. Kalau A-nya 1, A-nya 1 nih misalkan, berarti 1 tambah 13. 14 ya, 14 dibagi 3 bersisa berapa? Sisa 2, berarti ini nggak. Oke, kemudian kalau A-nya itu 2 ya, 2 ditambah 13, 15. 15 dibagi 3 habis nggak? Habis, berarti sisanya 0 ya. Kalau ini sisanya 2, kalau ini sisanya 0. Salah juga ya, sisanya 0. Karena pengennya yang habis, apa, dibagi 3, sisanya 1. Kalau kita cek lagi kalau A-nya 3, ya, 3 ditambah 13, berarti 16. Nah, apakah 16 ketika dibagi 3 sisanya 1? Betul ya, 16 dibagi 3 itu kan dapet 5, sisanya tinggal 1. Sisa 1. Nah, berarti A-nya harus 3 mau nggak mau. Karena di sini itu opsinya cuma 1, yaudah. Dan kebetulan angka 3-nya udah ada, berarti kita langsung checklist yang 3. Kita nggak perlu ngecek, A-nya 4 nggak usah kita cek, A-nya 5 juga nggak usah kita cek. Kalau A-nya 6, itu nggak mungkin. Karena kalau A-nya 6, pasti ini lebih dari 6 ribu, ya. So, jawaban soalnya ini adalah yang C. Lanjut, segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Oke, belah ketupat kita lingkarin. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda cek list pada kolom berikut yang sesuai. Jadi, belah ketupat itu kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi, diagonal, ini namanya diagonal, ya. Ini, samanya diagonal. Nah, apa nih ciri-ciri daripada belah ketupat? Yang pertama, dia mempunyai 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, ya. Ini tepat, jadi nanti sudut yang di sini sama di sini itu sama. Kemudian sudut yang di sini sama di sini sama, ya. Ini tepat, salah satu ciri daripada belah ketupat. Kemudian nanti dia mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, betul, ya. Ini dan ini, ini dan ini, ya. Oke, jadi ini tepat, ya. Kedua diagonal ABCD sama panjang, ini belum tentu. Jadi, diagonal itu yang dalamnya nih, yang kita ganti dulu nih, warna kuning misalkan. Nah, yang ini belum tentu sama dengan ini, panjangnya, ya. Itu, salah satu ciri daripada belah ketupat, ya. Jadi, ini adalah statement yang salah. Oke, simple ya, teman-teman. Tinggal membuktikan mana statement yang benar, mana yang salah, gitu, ya. Jadi, di sini ada 2 jawaban benar dan 1 jawaban salah. Oke, soal yang terakhir di sini, fungsi F didefinisikan dengan Fx, blablabla. Kita mau cari nilai ini. Berarti yang kita cari di sini yang F2 dulu, ya, F2. Oke, kalau kita mau cari F2, ya, kita punya basicnya Fx. Artinya kita ganti semua X-nya menjadi 2, ya, berarti jadinya 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2, ya. Berarti 2 pangkat 2, 4 dikurangi 6. Berarti hasilnya minus 2. O, F2 itu sama kayak minus 2. Berarti ini kita bisa ganti dengan minus 2, ya. F, F minus 2 per. Ini berarti F minus 2. Kemudian F2 ini kan minus 2, nih. Minus sama minus jadinya plus 2, ya. Sekarang kita cari Fmin 2, nih, ya, Fmin 2, oke. Kita cari Fmin 2, artinya mengganti semua X menjadi minus 2. Minus 2 dipangkatin 2, dikurangi 3 kali minus 2, ya. Ini berarti jadinya 4, ini minus kali minus plus 6, ya. Jadi hasilnya 10. Berarti ini Fmin 2 itu artinya 10. Berarti ini F10 per, ini 10 ditambah 2. Terakhir kita cari F10, ya. Nah, berarti kalau F10 kita ganti semua X-nya menjadi 10. 10 pangkat 2, dikurangi 3 kali 10. 100, ya, dikurangi 30. Berarti adalah 70, ya. Berarti F10 itu adalah 70. Jadi kita cari satu-satu, teman-teman, ya. Yaudah, masukin 70 per 10 ditambah dengan 2. Ini 7 ditambah 2, hasilnya adalah 9, ya. Jadi karena ini isian singkat, teman-teman langsung jawab aja nanti 9, ya. Oke, jadi itu pembahasan tentang soal prediksi UTBK ataupun SNBT, khususnya untuk sebuah PK. Nah, di sini kakak sediakan satu soal latihan. Silahkan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, pentingin terus, GBM Media Channel. See you in the next video. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax